BKS lah, menulis. Satu orang pelaku bernama Ade yang diketahui sudah berumah tangga menurut ayah korban sudah diringkus polisi. Sedang terduga pelaku lainnya berinisial B dan W dan sejumlah pelaku lainnya masih diburu polisi. Peristiwa penyekapan dan kekerasan seksual yang dialami korban bermula dari perkenalan korban dengan salah satu pelaku di jejaring sosial Facebook pada November 2023. Kenal di Facebook, salah satu pelaku menjemput korban pergi ke Kampung Babadan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Korban dicekoki minuman keras hingga mabuk. Pelaku kemudian membawa korban ke semak-semak untuk disetubuhi secara bergantian. Setelah puas, pelaku bernama Ade kemudian menyekap korban selama tujuh hari di rumahnya di Pontang. Pelaku mengancam korban agar tidak kabur selama tujuh hari itu. Menurut ayah korban, anaknya mendapat kekerasan seksual dari para pelaku. Ayah korban meminta Paul Reserang menangkap seluruh pelaku yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya tersebut. Ayah korban mengakui tidak mengetahui pasti keseharian anaknya itu. Lantaran korban tinggal bersama neneknya karena ibu kandung korban bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri dan dirinya sibuk bekerja sebagai buruh. Darma Wijaya, Jurnalis Pantan TV, dari Serang memberitakan.